Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Mang Cek Wijek Mirsa Paltv Memang punya kita Langsung dari Studio 2 Paltv Ini menyapa Mang Cek Wijek Di Senin pagi ini Tentunya semangat pagi Memulai week yang baru Minggu yang baru ini Dan hari ini spesial Mang Cek Hagai Perewangan bersama Cek Serli Apa kabar Cek Serli? Alhamdulillah baik Lama gak bersuah ya Iya 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 Karena memang beliau ini sibuk Mang Cek Wijek Keliling Sibuk dia Dan hari ini Mang Cek Hagai Kita pernah berbahas perihal dunia pendidikan Mungkin ada Pak Cek Wijek yang lagi di kantor Yang lagi di rumah Mungkin yang lagi beres-beres Ini boleh nih disimak Karena ini menyangkut dunia pendidikan anak di Indonesia Betul Nah spesial juga hari ini Sudah bersama Bintang tamu kita ya Ini masih muda Masih muda Cantik Tapi sudah karyanya melejit Semua Dan pastinya udah banyak karyanya nih Untuk anak-anak ya Dengan tema kita hari ini Mang Cek Wijek Itu adalah eksplorasi tingkat kreativitas siswa Indonesia Dari perspektif Perspektif PISA 2023 Nah sama kita siapa ini Bintang tamu kita hari ini Narasumber kita adalah Ibu Siti Sri Rahayu SPD MPD Selaku praktisi pendidikan anak usia dini Dan juga sebagai kepala sekolah TKIT Uswatun Hasana Palembang Assalamualaikum Selamat pagi Waalaikumsalam Ibu Manggilnya apa jadi? Ibu Rahayu Ibu Rahayu ya Kalau di sekolah biasanya dipanggil Bunda Bunda Rahayu Bunda-Bunda Korla ya Beda itu Bila kita nyanyi Disini Jangan dong Ya mungkin boleh perkenalan dulu kali ya Boleh Atau dari Ibu Rahayu sendiri ini Ke Mang Cek Wijek Ministra Paltivi Oke Saya Nama Rahayu Saya seorang kepala sekolah Di TKIT Uswatun Hasana Palembang Saya berkejibung di dunia pendidikan anak usia dini Itu sudah sejak 2015 Menjadi operator Menjadi guru kelas Lalu menjadi kepala sekolah Begitu Sekolah kami itu Lokasinya di Jalan Tanjung Rawo Tepatnya di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang Wah Lalu berucap tadi kan Dari 2015 Serli berarti sudah 8 tahun ya Berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini Mungkin yang menarik ini adalah sesuai dengan gelarnya Ibu Siti Sri Rahayu ini kan SPD MPD Jadi memang mendalami ilmu tentang perpautan ini ya Kira-kira apa sih yang membuat Ibu Rahayu tertarik Dari awal ketika lulus SMA memilih langsung untuk terjun ke dunia pendidikan Dan mendalami lagi untuk perpautan ini Nah jadi sebenarnya awalnya itu bisa dibilang terjebak ya Siapakah yang menjebak Hati-hati Jadi di jaman SMA itu saya SMK akutansi sesungguhnya Oke Jadi patah hati gak masuk ya Di perkuliahan di dunia akutansi Akhirnya ibu saya merekomendasikan untuk tetap Silahkan nih masuk di jurusan paut Karena kata ibuku Ibuku itu anak teknik Ketika menikah dia udah resign Gak bisa kerja lagi Katanya dia kebingungan Mau kerja apa gitu kan Oke Kalau guru Itu tetap Jalan terus walaupun udah nikah Melahirin Iya benar Bisa jadi guru Akhirnya ketika kuliah Malah seneng banget Setidaknya di kuliah itu Kayak menemukan hikmah-hikmah gitu kan Wow Pas kuliah dapet beasiswa Jadi mau pindah jurus Ah gak jadi ya Nanti beasiswanya ilang lagi Berarti awalnya dorongan dari ibu ya Iya benar sekali Wow Tapi ujung-ujungnya Ya karena itulah tadi Ibu memang paling tau yang terbaik buat anaknya Buat anak Ketika dijalani malah Malah seneng juga Malah seneng Alhamdulillahnya si anaknya tadi nurut Dan sekarang malah jadi profesi loh Iya Dia usia 25 tahun sudah menjadi kepala sekolah Berarti kalau dari 2015 itu Kakak udah dari SMA ya? Iya jadi tamat SMA Saya jadi operator di sekolah Operator itu bagian Memasukkan data administrasi Oke Setidaknya kalau di kantor itu kan Masih ketemu anak-anak gitu kan Bunda-bunda mau ini Padahal kita gak ngajar gitu Jadi akhirnya makin tertarik setiap harinya gitu Setelah tamat kuliah jadi guru Makin tertarik lagi Karena ternyata ada banyak sekali Yang mesti kita lakukan di pendidikan anak usia dini Ada banyak sekali problematika yang ada di lapangan Yang saya pelajari Dan kenyataannya Apalagi ketika Mengabdi-mengabdi di masyarakat di pinggiran Itu sangat menyentuh dan Nampaknya mesti ada orang Yang membawa narasi yang sama Untuk menjadikan kualitas pendidikan di Indonesia ini sama gitu kan Biasanya itu kan pendidikan di Indonesia ini Yang di kota udah melejit Yang di pinggiran malah rendah gitu kan Di pinggiran sampai masuk ke dalam Banyak nih juga Kayak kita wabrol tadi ya Itu ternyata banyak dari Anak-anak yang masih belia-belia itu tuh Gak bisa bahasa Indonesia ya Bener banget Sangat bisa Betul berarti memang dimulai dari sebuah misi Dan juga ada tujuan yang sangat mulia ini Sherly Dan juga Ibu Rahayu luar biasa Nah kita balik ke tema kita nih Yaitu adalah Eksplorasi tingkat kreativitas siswa Indonesia ini Perspektif PISA 2023 Nah mungkin boleh dijelasin dulu nih Ibu Rahayu Ibu Kefsek Kita panggilnya Apa sih PISA itu? Apakah ini menara yang ada di Itali? Hah? Bukan ya? Itu menara PISA ya? Menara udah PISA Jadi PISA itu Program for International Student Assessment Jadi emang untuk assessment Di dunia ini itu Di beberapa negara Jadi emang negara yang ikut Itu akan dinilai dari tiga Apa tuh? Matematika Atau numerasi Terus bahasa atau literasi Terus yang ketiga itu sains Jadi penilaian tiga ini Itu direngkingkan Di dunia ini direngkingkan Negara-negara yang ikut Jadi bisa menjadi assessment Ataupun evaluasi untuk negaranya Oh ternyata negara kita ini Berada di level sekian gitu Dari beberapa negara yang ikut Jadi kita sekalian juga bisa introveksi diri Bisa berbenah ya Dari apa kekurangan yang ada di negara kita sendiri Iya bener banget Nah kok agak ini Kita juga pengen tau nih Untuk Indonesia Ini C C, C, Kak Berubah-berubah Ini sudah masuk ke level berapa nih? Nah jadi Kalau narasi yang dibawa kementerian Baru saja dirilis di tahun ini Itu memang benar adanya Kalau skor visa kita itu Peringkatnya naik Namun jika kita telisik lebih dalam Melalui nilai-nilainya Sebenarnya nilainya itu turun Begitu Jadi mungkin narasi yang berterbaran di sosial media Dan lain-lain itu Oh naik peringkat Naik peringkat Naik peringkat Mungkin kita bisa mengapresiasi Negara kita dan kita semua Bahwa kita memang naik tingkat gitu kan Memang naik peringkat Tapi kita tidak boleh Kontennya juga Jadi Kalau nilainya turun Ibarat kalau Ranking SD itu Kita naik ranking 2 Tapi nilainya turun Jadi itu sebenarnya konteksnya Jadi Kalau konteks yang matematika Yang penilaian matematika Sejak kita ikut itu kan Kita ikut di tahun 2000 Awal sekali kita ikut pisah Negara Indonesia itu di tahun 2000 Sampai sekarang Yang skor matematika Atau numerasinya Yang tahun ini itu Paling rendah Jadi paling rendah Nilainya itu Yang literasi membaca ya 359 Skor yang paling rendah Sedangkan Pisah kita tahun 2000 Yang pertama itu Literasi membacanya itu 371 skornya Jadi bisa kita lihat Pertama kali kita ikut pisah 371 Sedangkan sekarang 359 Seberarti peningkatannya sedikit Malah turun ya Iya Tapi pernah kita naik tinggi Pernah Kita pernah di Tahun 2009 Itu skor pisah literasi Membaca kita 402 Di tahun 2009 Oke nah ini diukur Untuk siswa-siswa Dari usia berapa aja nih Bu Berhayu Nah jadi Kalau skor pisah itu Anak usia 15 tahun Jadi kalau di Indonesia itu Sekitar 3 SMP sampai 1 SMA Oh i see Berarti paut enggak ya Enggak Namun kita Mesti mempersiapkan hal itu Berarti Tahapan Ataupun komponen Dari pendidikan kita Berarti Mesti kita tingkatkan Benar Karena pengaruhnya Bukan cuma pas di SMP dan SMA Tapi dari Dari usia dini Usia dini ya Ibarat kalau dia Di SD Kelas limu Enggak bisa baco Kayak mana Nggak belajar yang lain Kayak gitu kan Betul Dari awal Mesti Jadi Kalau kemampuan Atau pengetahuan Itu kan kumulatif Dari awal Gitu kan Jadi memang Wang Cebice itu Perlu diketahui juga Jadi peringkat berapa ini Bu Rahyu Tahun ini kita Seluruh dunia Kalau Kita tuh Sepuluh terakhir Sepuluh terakhir Termasuk dalam kategori Sepuluh terakhir Sedunia ini Iya Jadi Agak miris ya Jadi Agak miris memang Tapi Memang narasinya itu Yang dibawa Kita itu naik peringkat Tapi masih di top 10 Bawah ya Iya Atau seluruh Bawah ya Masih Bapak tempe Bukam 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 Memang Seluruh dunia itu Emang pada turun Nih skor-skornya Tapi kalau yang Sepuluh ranking pocok Turun sedikit It's okay lah Jadi masih masuk Dalam kategori Tidak terlalu begitu Turun kan Jadi Kalau Pisa juga Dia ada Masuk klasifikasi Klasifikasi Satu Dua Tiga Empat Lima Kita itu Masih Klasifikasi Yang dua Yang bawah Tingkat berpikirnya Membaca Dan lain-lain Kira-kira menurut Bu Rahayu Apa sih faktor yang paling Berpengaruh Dengan menurutnya Nilai Daripada Pendidikan di Indonesia Ini sendiri Nah Jadi Terkadang Terkadang Juga Banyak sekali Tuntutan Guru Orang tua Dan masyarakat Yang tidak sejalan Maksudnya Begini Kan banyak Anak-anak itu Yang bisa Membaca Tapi Tidak bisa Menjawab Menjawab Soal Case Berarti Problemnya Itu Anak itu Mampu Menghapal Tapi tidak Mampu Tidak Mampu Memahami Oke Berarti Tahap berpikirnya Masih kepada Tahap berpikir Kedua Gitu Pertama Mampu Menghapal Saja Harusnya Makanya Kalau di sekolah Kami ya Kami itu Belajar ABC Kan Pasti Jaman kecil ABC Anak-anak Ini A Boleh gak Anak tuh Nanya Kenapa Harus A Bu Guru Kenapa Harus A Harusnya Harusnya Anak tuh Bertanya Kenapa Harus A Tapi Guru langsung Bilang Ini A Ini harus A Pokoknya Ini A Jadi Kalau anak Ngomong B Salah Ini A Harusnya Itu Narasi Yang kita Bawa ke Anak Ini Kenapa Harus A Jadi Makanya Di sekolah Kami itu Diajarin Ini huruf A Coba Sebutkan Buah-buah Yang depannya Huruf A Apel Anggur Nah Awalnya Anak Gak akan Nalar Tapi Kali kedua Kali ketiga Dia akan Nalar Paham Berarti A Apel Nah Kalau itu Buah Berarti Kalau hewan Yang depannya Huruf A Ayam Nah Baru nanti Dikasih Plastisin Misalnya Untuk Ngebentuk Huruf A Jangan dulu Dikasih pena Jadi 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 Mesti Ada Tahap-tahapannya Pertama Itu Dia Bukan Hafal Jadi Jangan Hafal Kalau dulu Kita harus Hafal Ini Hafal Nulis Langsung Kalau sekarang Dia harus Paham Konteksnya Jadi A Tentunya Di Paut TKIT Uswatun Hasana Palembang Cak Manunian Mang Cebce Buat Meme Dan juga Uba-uba Yang lagi nonton Jangan kemana-mana Ini sangat penting Buat anak-anak Buat masa depan mereka Kami akan balik lagi Setelah yang lewat Siko Yeay Mang Cebce Masih Tetap Bersama Kami Di Halo Palembang Nah Aku Tadi kan Kita sudah Ngebahas Banyak Nian Beberapa Mengenai Dunia pendidikan Anak Dan juga Kita masih Bakal Balik lagi Bahas Mengenai PISA Tadi Kak Ini Kita pengen Tau Nah Cak Mana sih Untuk Penggunaan Teknologi Ini Dalam Pebelajaran Yang Mempengaruhi Anak-anak Atau Kreativitas Dari Anak-anak Ini Tadi Yang Sudah Ditemu Ke Oleh PISA 2023 Nah Jadi Memang Kalau Skor PISA Itu kan Sample Itu dari Berbagai Kota Dari Berbagai Kota Berbagai Tempat Yang beda-beda Kita tahu Di Indonesia Itu Secara Geografis Ada yang Di kota Di desa Gitu kan Jadi Tidak Sama Mungkin Itu juga Yang mempengaruhi Hasil Skor Kita Gitu kan Di bidang Sains Bisa Jadi Numerasi Literasi Jadi Teknologi Ini Sebenarnya Memberikan Pengaruh Positif Atau Negatif Untuk Perkembangan Anak-anak Di Indonesia Ini Menurut Bu Rahayu Karena Banyak Kalau Misalnya Dari Anak-anak Jugo Yang Terlalu Banyak Main Gadget Atau Dikasih Konsumsi Teknologi Terus-terusan Sama Orang Tua Itu Akhirnya Anak Jadi Lambat Ngomong Jadi Susah Nangkepik Dari Dikasih Konsumsi Nasi Makan iPad Maksudnya Tapi Maksudnya Kita Pejel-pejel Pakai teknologi Terus Kita Ngomong Kan Aduh Itu Kurang Baik Benar Jadi Kalau teknologi Sebenarnya Ada plus minus Kalau Di Penelitian Kami Di Kampus Itu Di Tesis Teman-teman Saya Banyak Juga Yang Mengembangkan Permainan Edukatif Yang Basisnya Teknologi Namun Yang Menjadi Cataran Itu Kenapa Teknologi Ini Sering Menjadi Minus Banyaknya Orang tua Yang Gak Paham Manfaat Dari Teknologi Anak Dikasih Gadget Tapi Gak Didampingin Jadi Anaknya Sekedar Menonton Dikasih TV Jadi Setiap Harinya Itu Ngeliat TV Ngeliat Gadget Jadi Gak Ada Komunikasi Dua Arah Harusnya Itu Adanya Komunikasi Dua Arah Sehingga Anak Itu Menambah Pengetahuan Nah Itu Sebenarnya Yang Menjadi Negatifnya Di Gadget Maka Tidak Jarang Banyak Anak Yang Di sekolah Kami Itu Di setiap Tahunnya Pastinya Ada yang Dapat Anak In speech Delay Karena Itu Tadi Orang Tua Bisa Jadi Orang Tuanya Baru Memiliki Satu Anak Anak Pertama Terus Juga Faktornya Juga Kedua Orang Tua Yang Bekerja Dia Tinggal Sama Pengasuh Yang Pengasuhnya Sudah Tua Yang Tidak Memahami Dan Yang Ketiga Nah Ambe Ambe Ya Sudah Anak Dikasih Api Dim Tidak Nganggu Manya Gitu Kan Betul 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 Jadi Menurut Bu Rahyu Memang Itulah Dampak Negatifnya Tapi Ada Tidak Tips Untuk Para Orang Tua Orang Tua Milenial Ini Orang Tua Muda Yang Masih Punya Anak Mungkin Baru Lahir Sampai Balita Nah Dalam Penggunaan Gadget Seperti Apa sih Kita Harus Sebaiknya Memanage Mereka Apakah Memang Harus Dikasih Jam Jam Tertentu Atau Seperti Apa Menurut Bu Rahyu Ya Tentunya Dari Segi Kesehatan Juga Kita Mesti Memberikan Jam Jam Khusus Jadi Kalau Anak Anak Yang Masih Bayi Juga Tidak Boleh Terlalu Dekat Dengan Handphone Dengan Temp Dan Lain Lain Jadi Kita Mesti Ada Jam Jam Khusus Dan Juga Anak Itu Menemukan Sesuatu Yang Baru Gitu Kan Di Gadget Di Laptop Dan Lain Lain Sesuatu Yang Dia Menemukan Dunia Yang Baru Melihat Permainan Dan Lain Lain Gitu Kan Nah Tipsnya Itu Buat Para Orang Tua Harus Tega Jadi Kan Banyak Orang Tua Yang Gak Tega Anak Nangis Sudah Kasih Lapi Terus Juga Yang Kedua Banyak Orang Tua Yang Gak Paham Saat Menggunakan Handphone Jadi Ketika Di Rumah Harusnya Disipin Dari Orang Tua Juga Kalau Mau Anaknya Ada Waktu-Waktu Menggunakan Gadget Berarti Orang Tuanya Juga Seperti Itu Jadi Ketika Di Rumah Si Anaknya Ngobrol Sama Orang Tua Gak Usah Dulu Main HP Gitu Kan Gitu Kadang-kadang Buat Ya Apalagi Kalau Orang Tuanya Yang Kerjaannya Di HP Semua Ya Benar Kerjaannya Di HP Anaknya Ibu Sudah Nagek Dulu Nak Dan Dikasih Pemahaman Si Anaknya Oh Bahwa HP Ini Untuk Belajar Saja Gitu Kan Kalau Pertamanya HP Dikenalkan Untuk Main Ya Akhirnya Dia Mau Main Di HP Gitu Kan Gak Mau Main Di Dunia Nyata Benar Sebenarnya Banyak Permainan Anak-anak Yang bisa Kita Ajarkan Juga Iya Banyak Contohnya Selly Contohnya Main Ekor Benar Benar Di sekolah Kami juga Menyiapkan Mainan-mainan Tradisional Biar Gak Punah Dan Juga Permainan Tradisional Bisa Mengembangkan Seluruh Aspek Perkembangan Dan Juga Permainan Tradisional Itu Bisa Kita Inovasi Benar Kalau Cengkleng Main Cengkleng Main Lompat-lompat Cengkleng Itu Dulu kan Digambar Di tanah Kalau sekarang Kita Adanya teknologi Jadi gurunya Berinovasi Buat Cengkleng Diprint Di banner Di besar Bisa ditaruh Di kelam Ada gambar-gambarnya Memanfaatkan Teknologi Yang tepat Buat main Anak Nah Ini juga Pengen kita Tahu Nih Kak Apakah Perbedaan Gender Ini Tuh Ada Untuk Kreativitas Anak Apalagi Pisa Pasti Benilai Itu Tercermin Tidak Di Pisa 2023 Nah Jadi Kalau Perbedaan Gender Mungkin Dari Tahap Berpikir Dulu Jadi Memang Perempuan Itu Lebih cepat Serius Berpikirnya Jadi Kebanyakan Di Dari Jaman SD Ranking 1 Pas Cewek Jarang Yang Laki Laki Ranking 1 Di Jaman SD Yang Pinter Biasanya Di SD Pak Si Cewek Karena Emang Cepat Serius Kalau Dan Cepat Gadis Kalau Jaman Sekarang Kalau Si Cowok Ini Kan Dia Biasanya Itu Melejit Ketika Dia Kuliah Di Kuliah Itu Bisa Kita Lihat Biasanya Itu Yang Berprestasi Yang Mampu Public Speaking IPK Dan Lain Itu Karena Memang Tingkat Kefokusannya Itu Dia Tahapannya Berbeda Dengan Perempuan Jadi Perempuan Lebih cepat Serius Belajarnya Mau Kalau Cowok Mak Yaudah Sekolah Aja Dulu Mungkin Perkembangan Otaknya Baru Jadi Banyak Teman-teman Saya Yang Dulu SD Pernah Nggak Naik Tapi Di Jaman Kuliah Dia Dapat Beasiswa Pinter Bisa Public Speaking Karena Emang Dia Nggak Serius Dulunya Masih Main Kalau Dipisanya Dewi Ini Kak Itu Kita Menilainya Dari Gendernya Atau Tidak Nah Kalau Sampling Pisa Ini Sebenernya Yang Tau Itu OECD Jadi OECD Itu Organisasi Yang Menaui Itu Jadi Samplenya Juga Dari Dia Dia Mau Misal Di Daerah Sini Dan Juga Sekolahnya Dia Juga Yang Menunjuknya Jadi Untuk Gendernya Juga Ditunjuk oleh Dia Maunya Laki-laki Atau Perempuan Seperti Itu Oke Bisa Campur Juga Untuk Dari Paut Dari Ibu Rahayu TKIT Uswatun Hasana Untuk Mendukung Meningkatnya Kualitas Pendidikan Indonesia Terutama Dengan Penilaian Pisa Yang Tiap Tahun Ini Dilakukan Nah Metode Metode Pelajaran Tadinya Udah Dispilih Mungkin Boleh Dikasih Secara Keseluruhan Kira-kira Apa Aja Sih Yang Beda Dari TKIT Uswatun Hasana Ini Dengan Sekolah Sekolah Lain Pada Umumnya Terkait Dengan Metode Pelajaran Ini Nah Jadi Kan Tadi Ada Tiga Penilaian Di Pisa Itu Ada Membaca Literasi Terus Regimerasi Dan Juga Sains Nah Untuk Untuk Diliterasi Itu Kalau Di Sekolah Kami Itu Anak-anak Gak Langsung Dikasih Hapalan A, B, C Sampai Z Jadi Yang pentingnya Itu Konteksnya Jadi Konteksnya Jadi Kalau Mengenalkan Huruf A Itu Kenapa Itu Harus Huruf A Jadi Bisa Mengajarkan A Itu Untuk Buah Apel Jadi Kita Pertama Bisa Mengenalkan Oh Ini Apel Gambar Apel Oh Ternyata Buah Apel Ditanya Tanya Dulu Oh Buah Apel Ini Warna Apa Gitu Kan Siapa Yang Suka Makan Apel Buah Ada Warna Apa A Anak-anak Apel Ini Itu Huruf A Boleh Di Baliknya Itu Ada A Baru Diajarin Huruf A Nah Kebanyakan Itu Pada Ungunya Orang Tua Itu Mengajarkan Anak Nya Duluan Pokoknya Ini Harus A Jadi Kalau Anaknya Bilang Ini B Bu Oh Salah Itu A Gitu Kan Nah Harusnya Itu Konteksnya Dulu Oh A Untuk Apel Jadi Kita Bisa Mengasah Penalaran Anak Juga Paradigma Berpikirnya Dia Jadi Kalau Kita Tanya Misalnya Dia Udah Paham Konteks A Hewan Apalagi Yang Depannya Huruf A Nah Gitu Jadi Dia A Untuk Dia Bisa Kita Bisa Mengasah Pengetahuan Dia Yang Lain Mericol Pengetahuan Dia Yang Lain Juga Itu Dari Segi Literasi Dan Juga Untuk Program Setiap Tahun Di Sekolah Kami Itu Ada Membuat Buku Cerita Bersama Orang Tua Itu Dilakukan oleh Anak-anak Paut Juga Jadi Itu Berdasarkan Permasalahan Yang Saya Temukan Jadi Banyak Orang Tua Yang Enggak Biasa Ngebacain Anaknya Buku Terus Saya Buat Penelitian Kecil-kecilan Sama Orang Tua Kenapa Masalahnya Enggak Bacain Anaknya Buku Buku Mahal Buku Satu Buku Buku Anak-anak 60-an 70-an Katanya Ya Buku Mahal Baru Cuma Satu Buku Katanya Jadi Saya Berpikir Kira-kira Apa yang Menjadi Opsi Kalau Mahal Orang Tua Gak Mau Beli Buku Untuk Yang Mahal Itu Jadi Gimana Kalau Buat Aja Bukankah Buku Cerita Anak Itu Simple Dia Itu Kan Gak Harus Buku Cerita Yang Orang Tua Harus Banyak Alur Maju Mundur Sebenarnya Buku Cerita Anak Yang Menjadi Gambar Bebek Anak Bebek Sama Bebek Yang Besar Terus Ini Ibu Bebek Dan Anak Gitu Tulisannya Yang Menjadi Mengasah Literasinya Itu Bukan Anak Mampu Membaca Kalau Anak Sedini Dia Mampu Mendeskripsikan Gambar Yang Dia Lihat Jadi Walaupun Tulisannya Cuma Ini Ibu Bebek Dan Anak Bebek Gitu Kan Tapi Kalau Anak Yang Sudah Mampu Sudah Di Asal Literasinya Dia Menceritakan Oh Ini Ada Ibu Bebek Dia Berjalan Ke Arah Sini Oh Disini Ada Pohon Dia Dia Meneskripsikan Gambar Sebenarnya Itu Dilihat Diliberasi Itu Kecintaan Dia Jadi Kalau Kenapa Literasinya Rendah Bisa Baca Bisa Baca Tapi Suka Membaca Gak Suka Membaca Gimana Biar Dia Suka Membaca Berarti Dia Harus Berinteraksi Dengan Buku Terlebih Dahulu Jadi Dia Harus Sering Interaksi Dengan Buku Kaget Dulu Ibarat Yang Bisa Baca Tapi Interaksi Dulu Dia Suka Buku Akhirnya Dia Ada Keinginan Untuk Belajar Buntanya Menang Jadi Orang Tua Juga Dari Kecil Udah Perkenalkan Kuku Ya Perkenalkan HP Banyak Banyak Konten Dulu Kita Temui Anak-anak Kelas 5 Kelas 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 Belum Baca Belum Bisa Tulis Baik Jadi Kita Agak Susah Tinggal Sinyo Kan Caitu Nah Ini Kita Juga Pengen Tau Untuk Kerjasama Antara Pendidikan Formal Dengan Formal Nah Itu Di Indonesia Dapat Memperkaya Pengalaman Belajar Sisual Dan Menekatkan Kreatif Mereka Atau Ida Untuk Pendidikan Yang Formal Dan Tentunya Pendidikan Non Formal Itu Selalu Membantu Satu Sama Lagi Kalau Pendidikan Non Formal Itu Kan Ada Dari Tingkat Kelompok Bermain Terus Tempat Nampisan Anak Non Formal Semoga Menel Halo Masih kok ini tetap di HALU PAPA LEBAN Masih balik lagi Cik Agai Masih balik dengan kami itulah Masih dari Studio Dupal TV Memang punya kita Ini bersama dengan Ibu Ayu Ibu Raya Ayu Yang merupakan Kepsek Kepala Sekolah TK ITU Suwatun Hasana Jadi hari ini kita memang bahas mengenai pendidikan Mulai dari TAUD dan juga TK sampai ke SMA Dan kita juga sudah sepil Itu ada pisa penilaian dari internasional ya Ibu Raya Mengenai kualitas pendidikan yang ada di setiap negara Dan memang tahun ini negara Indonesia itu naik peringkat Tapi secara nilai itu turun Nah jadi PR juga ini untuk setiap stakeholder Setiap para pengajar Dan bukan cuma tenaga pendidik ya Jadi ini juga tugas orang tua Nah ini menarik nih Ibu Raya Ayu Apakah memang setuju bahwa Tanggung jawab mendidik itu memang dilepas Untuk para guru saja di sekolah Terkhusus anak-anak yang masih PAUD dan juga TK nih Karena kebanyakan dari kami sebagai orang tua merasa Sudah sekolah kan, sudah belajar di sekolah ya Setelah itu ya selesai Apakah demikian cukup atau enggak nih kira-kira? Nah jadi kalau dalam pendidikan itu Ada tiga yang mesti bekerja sama Guru, orang tua, masyarakat, atau lingkungan Nah kalau ketiga ini enggak bekerja sama Tidak menjalankan perannya dengan baik Maka ada loss jadinya Jadi kalau ditanya Yang wajib siapa Yang salah siapa Kalau anaknya tidak berkembang Misal menyalahkan guru, salah Jadi kalau anaknya tidak berkembang dengan baik Bisa jadi itu salah semuanya Jadi salah satu perannya bisa jadi Enggak terjalan dengan baik Makanya di sekolah kami itu Mesti ada kerjasama Communication, collaboration Antara parents dan teachernya Makanya ada program Kalau kayak kemarin ya Ada gardening with dad Jadi dia berkebun bersama ayahnya di sekolah Jadi di satu hari Ayahnya wajib datang ke sekolah Jadi emang kami itu Menjadwalkan itu sudah lama Sama ayahnya Ayahnya yang kerja jadi izin Buat hari itu nemenin anaknya Datang ke sekolah Untuk ikut belajar dari awal Ikut menemani anaknya Melukis dan berkebun Dan disitu sebenarnya Yang kami inginkan adalah Kemistri antara Orang tua dan anaknya Terbangun gitu Komunikasi yang mungkin Kalau enggak dikasih Kegiatan seperti itu di sekolah Mungkin enggak bakal ada narasi Yang dibangun antara keduanya gitu kan Penting sekali ya Terkhusus para daddy ya Kemarin saya hari juga kan Berkebun with sugar daddy Itu berbeda Itu tolong jangan dibahas di sini Aduh ini menggirik opinion tidak benar Jangan dicontoh Orang tua itu harus terlibat Secara aktif Untuk Perkembangan Perlidikan anak ya Baik itu Secara langsung ke sekolah Kayak tadi program-programnya Nah di rumah seperti apa sih Orang tua ini Kira-kira menurut Ibu kepala sekolah Harusnya ketika dia pulang sekolah Apa sih yang harusnya dilakukan oleh orang tua Nah harusnya itu Ditanya anaknya Wah sering Anak tuh walaupun enggak ditanya Dia akan menceritakan Oh maaf Aku hari ini 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 Nah biasanya orang tua ini Enggak mendengarkan dengan sabar Harusnya didengarkan Harusnya dijawab dengan antusias Harusnya Oh iya ya gitu Oh beneran Gitu kan Coba kalau Kalau misal kita yang cerita Curhat nih Misalnya curhat Saya curhat Gitu kan Terus dijawab Oh Gitu kan Males Jadilah Udah usah cerita lagi Kayak itu Nah kan Sama kayak anak-anak Jadi kalau direspon dengan baik Oh Oh besok begini lagi ya Nah jadi Dari situ anak kan mau cerita terus Nah dari cerita itu kan Dia bisa berkembang Komunikasinya Bahasanya berkembang Insya Allah Ingatannya berkembang Karena kadang-kadang kita sebagai orang tua juga nge-treat anak ini sebagai ya anak kecil ya yang masih bener-bener gak ngerti apa-apa ya padahal kayak tadi ibu para sekolah bilang bahwa memang harus di-treat seperti kita dengan temen kita Seperti dengan orang-orang dewasa pada umumnya Yang mereka juga sebenarnya manusia kan Yang bisa Yang punya perasaan Yang punya hati Sebenarnya gak seri Bener Bener Pokoknya masalah hati balik ke sini tuh Bener Oke Nah kalau balik lagi ke masalah pisah tadi nih ya Kalau ini kan kita penilaian dari seluruh negara nih Untuk Indonesia yang paling tinggi itu Tadi ada apa Literasi bahasa MTK sama psikonya penilaian Sains Nah yang paling tinggi penilaiannya itu ada apa tuh Nah kita lihat dulu ya Oke Jadi kalau di jadi di 2022 ini kalau literasi membaca itu 359 skornya Kalau numerasi 366 dan kalau sains itu 383 Oke Jadi kalau perbandingan sains agak lumayan 383 Tapi ini menurun dari sains pertama kali skor yang kita ikut Jadi di pisah tahun 2000 itu kan 393 sainsnya Sedangkan sekarang itu 383 Jadi menurun banget kan Jadi ada beberapa aspek juga menurun ya Karena literasi juga menurun nih ya Semuanya itu menurun Memang semua dunia menurun Tapi bukankah kita masuk yang klasifikasi 10 Kebawah kalau menurun makin menurun gitu kan Kalau yang klasifikasi 10 atas mungkin menurun ya It's okay gitu kan Masih dalam tahapan itu Tapi kalau kita Ya begitu makin menurun lagi Nah menurut Ibu Kepsek sendiri ini Yang paling mempengaruhi dari penurunan Ranking kita masuk pisah 2003 itu apa? Banyak sekali sebenarnya kompleks sekali Dan juga misalnya begini Kayak anak yang gak naik Karena gak bisa baca Bukankah kalau dia gak naik Sebenarnya gak menyelesaikan permasalahan dia gitu kan Nah jadi sebenarnya permasalahan itu Bagaimana agar anak itu bisa baca Gitu kan Nah berarti Treat yang kita kasih Ataupun solusi yang kita kasih ke anak Mungkin Dari modelnya Ataupun Tahap-tahapan yang kita beri ke anak Itu gak cocok buat dia Jadi Harus juga gurunya tahu Oh kalau anak ini gak paham Diajari dengan cara begini Maka diajari dengan cara begitu Bisa Kan banyak opsinya Opsi A, B, C Iya gitu kan Nah kebanyakan Banyak yang masih berpikir primitif Banyak yang memikirkan masalah Bukan solusi Benar Harusnya itu kan solusi Sama kayak saya Di 2000 ini kan Ada pengumuman pisah Maka saya rapat sama guru Membawa narasi pisah ini Akhirnya muncul solusi Oh berarti kita di semester 2 Fokusnya pengembangan literasi Numerasi Dan sains Maka emang Diperbanyak ya bunda Eksperimen sederhananya Gitu Dari lingkungannya Nah begitu Jadi memang harus ada solusi ya Yang dilakukan Yang diambil lah ya Oleh para stakeholder Baik itu tenaga pendidik Dan juga orang tua Dan juga pemerintah lah pastinya Nah harapan dari Ibu Rahayu sendiri Untuk Berbagai pihak ini Pemerintah Tentang pendidik Kira-kira Seperti apa sih Kedepannya Untuk pendidikan Indonesia Nah Jadi Harapan saya Itu Sebagai guru Tentunya kita harus Kreatif Inovatif Dan menjadi solusi Jadi tidak Tidak harus Tidak Tetap berkutak Kepada masalah Gitu kan Harus solusi Jadi Kalau Pisa menurun Solusinya apa Terus Kalau anak kita Misal yang ajar di SD Anak gak bisa baca Solusinya Dikasih treat Untuk media Biar bisa baca Gitu Nah dan juga Harapan untuk orang tua Orang tua harapannya Mampu bekerja sama Dengan Sekolah Dengan guru Jadi Jadi Untuk pendidikan Itu bukan hanya Dari sekolah saja Jadi pendidikan itu juga Harus dari rumah Malah Waktu kan banyak anak Di rumah ya Jadi Harusnya itu Yang menjadi Bertanggung jawab Itu orang tua juga Jadi orang tua bertanggung jawab Sekolah bertanggung jawab Dan juga lingkungan yang baik Begitu Jadi ada tiga Orang tua Sekolah dan lingkungan Nah dan untuk masyarakat Masyarakat ini kan Tentunya Sangat Berpengaruh juga Jadi kalau di program Sekolah kami itu Ada yang bekerja sama Dengan Memperoleh Pengetahuan Begitu Kalau dari pemerintah Dari pemerintah Menurut Bu Rahayu Harusnya Lakukan tindakan apa nih Nah kalau untuk pemerintah Sesungguhnya ini sudah Banyak yang Terlaksana Sudah baik Jadi kalau kayak Yang baru-baru saja itu Ada namanya Transisi dari paut Ke SD Yang menyenangkan Nah itu sudah Baik Jadi Anak itu Enggak terkejut lagi Ketika di SD Kan biasanya Anak Yang di TK Diajarin gimana Di SD malah Gimana gitu kan Nah sekarang sudah ada Wadahnya Nah Paling Dari saya Itu Pemerintah itu Mesti juga Menyajikan Data informasi Yang valid Jadi kalau terakhir ini kan Diberi informasi Rilis Pisa itu kan Ranking Indonesia Naik Peringkatnya Benar Tapi Juga Mesti Disajikan Datanya Bahwa nilainya itu Turun Fungsinya untuk apa Untuk evaluasi Bersama Jadi bukan highlight Naik ranking saja Gitu kan Nilainya juga turun Jadi agar semua pihak itu Sama-sama berpikir Bagaimana nilainya itu Bisa naik Baik Baik Terima kasih banyak Ini untuk Ibu Kepala sekolah Ibu Rahayu Keren sekali Dan pastinya ada banyak Hal yang sangat Bermanfaat Dan juga tips-tips tadi Juga dispil Oleh Ibu Rahayu Untuk Para orang tua Dan juga tenaga Pendidik yang ada Di seluruh Sumatera Selatan Buat Mangcewice yang kelewat Tadi bisa nonton Di program PalTV Di Youtube Program PalTV Memang punya kita Halo Palembang edisi hari ini Dan jangan lupa Terus nonton Halo Palembang Mangcewice Setiap harinya Jam 9 Rapat Sampai jam 10 Terima kasih yang kalian nonton Akhir kato aku Hagek Indi Dan aku syari Hagek Tapi terdiri Selamat pagi Dan sampai Jumlah Terima kasih Terima kasih